Intro buat kamu yang belum subscribe, subscribe buru dong Stefanus Freke Runtu yang kerap disapa SVR, resmi mendaftar bakal calon gubernur Sulawesi Utara di Sekretariat DPD Partai Golkar Sulut, Sabtu 23 November 2019 Politisi senior Partai Golkar ini diantar ribuan pendukungnya dari 15 kabupaten kota dengan mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilengkapi dengan atribut Partai Golkar SVR disambut langsung tim seleksi bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Golkar yang dipimpin langsung Sekretaris DPD Partai Golkar, Tony Lasut, dan beberapa tim seleksi lainnya yakni Lamaluta, Raski Mokodompit, Dolvie Angkow, Walintukan, Danny Rompis, Rumpesak, dan Luntungan SVR nampak berbincang dengan para tim seleksi Partai Golkar dan bersalaman dengan pendukung yang sudah menunggu sejak pagi hari di Sekretariat DPD Partai Golkar Di hadapan pendukungnya, SVR menyerahkan formulir pendaftaran kepada tim seleksi bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2020 mendatang Stefanus Frekeruntu mengucapkan terima kasih kepada segenap simpatisan dan pendukung yang sangat antusias mendampingin dan mengawal langsung dalam proses pendaftaran Dan Frekeruntu berterima kasih kepada seluruh pendukung yang telah mendampingi saat mendaftar di Partai Golkar sebagai calon gubernur Kehadiran dari pendukung juga untuk mengukur elektabilitas saya Dan tentunya ini sebagai harapan kita bersama untuk sulut ke arah yang lebih baik Dalam kesempatan itu, SVR juga meminta maaf kepada masyarakat telah terjadi kemacatan di jalan raya saat menghantar dirinya mendaftar Apa yang saya katakan tadi, pendaftaran ini bagian dari kecintaan kita pada partai Walaupun kita menyadari bahwa pendaftaran ini bagian dari bagaimana partai mengukur elektabilitas dari calon-calon yang mendaftar di Partai Golkar Ini tentunya dalam rangka survei Dan kita juga menyadari bahwa kebutuhan aturan ini dibandingkan dengan kursi Partai Golkar itu belum cukup Jadi saya kira memang masih memerlukan tambahan dukungan dari partai-partai saya Sehingga saya berpikir bahwa ke depan kalau kita bertekad dan presiden kita menjadi calon-calon Ya kita juga harus mendaftar di partai-partai lain Untuk mencukupkan aturan telon-calon yang mendaftar Nanti kita lihat partai-partai yang buka Kita ikut pendaftar saja Namanya kan kita mau mengukur elektabilitas Itu harus kita akui bahwa kemimpinan yang ada sekarang kan Kalau kita memberi pengakuan kepada pemimpin yang ada sekarang itu bagian daripada Itulah spirit Tau Minasa Artinya kalau melihat kekuatan lobby-lobby dari Pak Gubernur harus kita pilih bahwa dari hasil lobby itu Dia boleh mendatangkan uang yang sebesar untuk membangun Sulawesi Utara Ya kalau terakomodir sebagai calon gubernur pernaik golkar visi dan misi dari Pak Bekak Itu masih terlalu prematurnya kan Yang pasti visi kita yang penting bagaimana mensejahterakan masyarakat Sulawesi Utara Itu yang paling penting Bagaimana caranya ya tentunya itu ada progres Ada program yang harus kita lakukan Sudah ada gambaran untuk partai-partai mana? Sampai hari ini tentunya karena masih kurang Kita masih mencoba mendaftar di partai-partai yang lain Mudah-mudahan diterima Selama itu menguntungkan kita akan kita gunakan Sulut headline News Chandra Matos melaporkan dari Manado